ini guys cara yang benar itu sebelum dipasang uwung ya ini diteploy luluh dulu buat ngancing potong-potong aneh itu lho guys buat ngancing biar tetap rapi kayak gini buat ngancing dulu jadi jangan lupa diteploy dulu kayak gini nanti kalau adukannya semen pasir ya satu banding tiga itu yang lebih bagus guys nah ini tiap di area segitiga dikasih besi nanti ini bisa dilepas guys lah ini yang bisa dilepas tujuan ini buat narik benang guys nanti kalau mau kan benang kan atas sama sampai kalau samping dipaku disini sudah bisa jadi usahakan dikasih ruluh dulu semua itu buat ngancing karena kalau yang belum dikancing kan kayak gini guys modelnya jadi harus betul-betul diperhatikan kayak gini ya ini harus diganjel kayak gini ya ganjel dipaskan dulu bahwa diganjel kalau dibiarkan kayak gini nanti air masuk bocor jadi tujuannya lulu itu buat ngancing itu guys ngancing potong-potong aneh itu harus dikasih lulus semua kayak gini nanti setelah kira-kira dua hari tiga hari baru di baru di luwung terus ininya jangan terlalu ketebalan nanti kalau ketebalan nanti masangnya susah guys jadi secukupnya ada itu teplokan itu guys ya baik jangan lupa kita patah sih buat narik benang dikasih kasih ya ini besi guys ini besi ini kena dilepas semua sementara guys ini coba narik benang nanti enak jadi kalau sudah kancing semua muwung itu enak tapi kalau sehari itu neplok sama langsung dijadikan kebutuhan itu biasanya itu kok ada genteng yang mirang mirang enak pasti hai 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 why Mangan eh harus quedri carus konci tep lo ini harus dipaskan jangan sampai ada yang ngorot biasanya jadi tutup paskan nanti kayak ada yang kayak gini ya ini harus diganjel bahwa ini pokok lah harus kayak gini guys kalau ini biar gini nanti rawan postor mana harus kayak gini ya makanya itu tepok itu hai hai hai